Intro Apa kabar Metro Kering sekalian? Kembali lagi sama saya Dr. Arief Mundandar kali ini di acara Dr. Talk Health and Solution kita akan bicara soal TBC TBC ini banyak merupakan jadi momok menakutkan buat sebagian orang karena ganasnya penyakit ini dan lamanya penyembuhan pada penyakit ini nah TBC merupakan penyakit yang menyerang jaringan parengkim paru atau merupakan bagian dari penyakit pneumonia sama seperti COVID-19 sebenarnya cuma orang banyak yang gak ngeh dan gak tau jadi penyakit TBC ini merupakan penyakit yang menyerang parengkim paru yang bisa membuat jaringan parunya itu menjadi rusak selamanya atau tidak kembali menjadi jaringan paru jaringan parunya nah orang-orang yang terkenal TBC ini banyak di Indonesia Indonesia merupakan peringkat ketiga terbanyak penderitaan TBC setelah India dan Tiongkok ini merupakan angka yang sangat besar tetapi orang masih tenang-tenang aja karena apa? karena isunya kalah sama COVID-19 nah cara penularannya lebih kurang sebenarnya sama dengan menggunakan droplet jadi bersin dan batuk orang yang menderita TBC paru ini itu bisa tertular pada orang-orang yang sudah sehat dan bisa berkembang di sana dan kuman yang masuk melalui paru-paru ini tidak hanya menetap atau diam di dalam paru-paru tetapi bisa juga ke tulang belakang bisa ke kelenjar getah bening bisa ke otak dan lain sebagainya nah dunia sudah lama berperang dengan TBC tetapi kita sendiri mungkin tidak terlalu aware atau tidak terlalu menyadari bahwa sebenarnya perang kita ini masih berlangsung dan masih banyak kali penderitanya nah kita harus kenalan juga sama kuman penyebab TBC ini atau tuberculosis ini nama kumannya adalah Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis ini merupakan basil tahan asam jenis kuman basil tahan asam yang sebenarnya sangat sulit untuk diterapi sehingga butuh waktu lama untuk menerapi pasien-pasien dengan TBC bisa membutuhkan waktu lebih kurang ya 6 bulan sih ya 6 bulan untuk menerapi ini dan biasanya kendalanya adalah pasien yang tidak taat prosedur jadi meminum obat yang tidak disiplin terkadang minum terkadang enggak yang ini yang membuat penyakit ini jadi sulit untuk disembuhkan nah kuman TBC ini memberikan beberapa gejala antara lain pertama kuman TBC ini bisa menyebabkan demam berkepanjangan lalu kemudian yang kedua kuman TBC ini menyebabkan batuk yang lama biasanya lebih dari 2 minggu lalu menyebabkan berat badan menurun dalam waktu yang cukup singkat nah gejala khasnya juga adalah berkeringat pada saat malam hari nah biasanya orang-orang yang TBC juga itu batuk dengan mengeluarkan dahak yang cukup banyak terkadang disertai dengan percikan darah juga atau bercak darah pada dahaknya nah apabila kita menemukan gejala-gejala yang seperti ini ada baiknya kita menemui dokter terdekat lalu kemudian melakukan beberapa pemerisaan ya seperti ronsen paru lalu kemudian pemerisaan dahak mantuk dan lain sebagainya nah apabila setelah dilakukan pemerisaan lalu kemudian diberikan perobatan maka disiplinlah dengan pengobatan tersebut jangan sampai ada yang bolong pengobatannya karena itu akan merusak tatanan pengobatan yang sudah ada selain pengobatan dengan obat-obatan dari dokter kita juga bisa melakukan usaha berupa pemberian suplemen pada diri kita apabila kita terkena TBC nah pemberian suplemen ini penting sekali sebagai terapi paliatif untuk mendampingi terapi utama yang diberikan oleh dokter yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu memerangi infeksi kuman TBC yang masuk dalam tubuh kita sehingga kombinasi ini akan menjadikan target pengobatan ini menjadi lebih oke nah tentunya dalam memilih suplementasi yang tepat untuk kita dalam memerangi TBC ini kita harus memilih suplemen yang tepat dan efisien salah satu suplemen yang efisien dan tepat itu adalah propolis platinum propolis platinum dari PT Keling Indonesia merupakan air liur lebah yang berasal dari Brazil yang banyak mengandung flavonoid dan cape cape adalah cafeic acid venetil ester dimana zat-zat ini itu bisa menghambat masuknya mikroorganisme yang ada dalam tubuh kita termasuk kuman TBC itu tadi jadi TBC merupakan penyakit yang berat sebenarnya dan pengobatannya pun sebenarnya masih banyak yang menemui kendala dimana-mana ada TB resisten yang dimana orang harus berobat sampai satu tahun untuk bisa mencapai kesembuhannya plus kalaupun sudah sembuh ya paru-paru kita akan tetap rusak seperti biasanya oleh karena itu pencegahan merupakan hal yang paling bisa kita usahakan dan apabila kita sudah terkena oleh TBC kombinasi antara pengobatan obat dari dokter dan juga pemberian propolis platinum dari PT Keling Indonesia itu sangat membantu oke sekian dari saya semoga ini bisa bermanfaat dan kita terhindar dari penyakit TBC ini sampai ketemu di episode berikutnya dari Dr. Talk Health and Solution Terima kasih telah menonton